Transjakarta Corridor D11 dari Stasiun Depok atau Terminal Depok ya sebenarnya Bukan, ada tulbata kan? Ada tulbata dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama Maul di Maul Street Selamat pagi Di hari libur Tengah 1 Juni 2023 di Kota Depok Hari ini mau-mau naik Transjakarta pagi hari nih Di jam 5.43 sekarang ya Transjakarta Corridor D11 Dari Stasiun Depok Atau Terminal Depok ya sebenarnya Menuju ke BKN Yuk kita naik Yuk kita bayar pakai ini Oke Tarifnya Rp 2.000 Dan kita langsung perangkat ternyata Pas banget Langsung perangkat dari Terminal Depok Wah itu ada rintangan begitu ya Enak juga dengar suara suspensinya Suara dicip-dicipan Karena akses keluar masuk Terminal Depoknya kan masih berantakan Bukan masih sih Tetap berantakan Dan sekarang kita masuk ke Jalan Raya Margonda Wah asik langsung dapet lampu hijau Disimpang di simpang Arif Raman Hakim Dan busnya langsung agak ngebut Ini dia Arif Raman Hakim Jadi Transjakarta Corridor D11 ini merupakan satu-satunya Transjakarta yang masuk ke wilayah kota Depok Kalau layanan-layanan Transjakarta reguler ya Nah ada beberapa pemberhentian yang pertama ini ada Mall Depok tuh ya Mall Depok yang pertama Ada naik Oh ya ada yang naik tuh Di pemberhentian D Mall Atau Mall Depok Oke Di Jalan Raya Margonda Sekarang kita lewat Jalan Raya Margonda Ada beberapa titik pemberhentian Tadi seperti yang pertama itu Mall Depok Atau D Mall Yang kedua ini Kita bakal Menuju ke pemberhentian Kedongdong Kedongdong Nah ini Jalan Kedongdong ini maksud ya Jalan Kedongdong Di Simpang Juwanda Kita berbelok Menuju ke Jalan Raya Juwanda Yang bakal mengarah ke gerbang tol Gerbang tol Simpanggis ya Kalau gak salah Nah kita meninggalkan Jalan Raya Margonda Selamat jalan Rame juga ya Margonda pagi hari Di hari libur ini Dan Suasana Transjakarta kita juga masih Cenderung sepi ya Meskipun sudah ada Sejumlah perumpang yang naik dari Terminal Depok Nah Kalau pemberhentian Tersjakarta Ditandai dengan adanya Pelang stop Atau halte Seperti ini Ini kita di halte Juwanda 2 Tadi Bus kita punya telolet loh Ada teloletnya Keren Terus juga ada suara ini ya Suara mesin remnya Oh ya ini ada jalan tol Cijago Cinerja Gorawi Jadi Karena ini merupakan bus Tras Jakarta Reguler Tapi yang Non BRT Atau non bus rapid transit Jadi Naik tournya di pintu yang depan Tuh Naik tournya ya Tapi Nanti Di halte BKN Di halte BKN Nanti baru deh Naik tournya itu di Pintu yang Tinggi ini Nah kita Kalau mall Tadi kita pertama Lewatin D mall Eh Pertama banget Pertama banget Malah kita lewatin ITC Depok Sama ramai anak Terus lewatin D mall Sekarang kita lewatin Pesona Square Pesona Square Yang ada di jalan Juwanda Dan Seperti biasa Di Tras Jakarta itu ada Hand sanitizer Ada yang bakal turun Disini Ada yang bakal turun Nah Enak nih Jadinya Tras Jakarta ini Juga bisa melayani Penumpang-penumpang yang Dalam kota Depok Oke Penumpang turun Di halte Halte apa nih ya Halte kesalam pokoknya Pokoknya disini deh Turun turun Ada juga yang naik Nah Ini halte Oh halte suguh tamu Halte suguh tamu Dan Perumpang naiknya Diminta untuk naik dulu Tuh Tuh kan ada turun Ada turun Ada turun Ada turun Ya penumpangnya Ini Diminta untuk naik dulu Dan nanti Ngetepnya Bakal disamperin Sama petugasnya Jadi ngetepnya Pas di jalan sal Baru dibantu Tep Biar Mempercepat waktu aja Jadi gak ngantri-ngantri dulu Halte komplek Pelni Halte komplek Pelni Oh ada juga yang langsung ngetep Nah kan Kalau ngetep dulu Biasanya Entah kartunya error Atau keblokir Jadi agak lama kan Tuh harus 3 kali ngetep dulu Oke Itu dia tuh Kartunya baru dipintain Terus dibantu Tab sama petugasnya Nah kartunya Dibagiin lagi deh Bus stop Sekarang kita di pemerantian Insinyur Haji Juanda Tuh Ada juga Trose kartunya Yang mengarah ke Terminal Depok Nah sekarang kita lewat Sebentar nih Di jalan Raya Bogor Eh ada sungai Ada sungai Di atas jalan to Wow Oke ada juga yang turun ya Ada juga yang bakal turun disini Dan kita bersiapan masuk Tol Cijago Tapi kita bukan masuk kesana Melainkan yang mengarah ke Cibubur Pintu Tol Cijago Oke ada yang turun Ada yang naik Tuh bus stopnya ya Ya kita masuk ke ruas tol Cijago Di gerbang tol Cisalat Gerbang tol Cisalat Kapan lagi kan Naik bus Cuman 2000 Lewat tol lagi Tarif tolnya Sudah tinggal Setelah masuk Luas tol Cijago Nah di simpang Cimbangkis ya Kita belok ke kiri Menuju ke Jalan tol Jenggorawi Tepatnya menuju ke Cawang Ke arah Cawang Maksudnya Ya ini kita masuk Lagi ke Berbang tol Cimangkis Asik Aku ini matiin Enak buat tidur nih Nah ini merupakan titik awal Dari jalur LRT Yang ke Harjamukti Yang ke Harjamukti Ke Wilayah Depok LRT Jawa dewek Jawa dewek baru kali ini naik Transjakarta lumayan ngebut kecepatannya sampai delapan puluhan kilometer perjam ini gerbang tol utama Pasarbo ini nama stasiannya apa ya dan itu stasiannya terhubung dengan Terminal Kampung Rabutan dan kita melewati Simpang Susun Taman Mini Oke sedikit lagi menuju ke pintu keluar jililitan nyala lagi Terima kasih telah menonton oke kita menuju ke pemerintahan pakir BKN apakah anda sekarang di BKN kebuduhan terakhir BKN kita akan berhubungi kampung lain ini beri untuk memiksa kembali barang buahannya hai hai iya Alhamdulillah kita sudah sampai di halte terakhir BKN Terima kasih Transjakarta Corridor D11 ini dia Terus Jakarta-nya dan selamat pagi dari halte BKN dimana halte BKN ini kita juga bisa transit naik Corridor 5 Corridor eh Corridor 5 Corridor 5C Corridor 10 Corridor 7 dan Corridor-corridor lainnya terima kasih teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini kalau suka videonya silakan di like jangan lupa juga komen share dan subscribe ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!